Agar berkat melimba, otoritaslah diberikan, inilah masa berkenanan Pembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas Berkenanan, penetapan, segala puji, hormat bagi raja Pembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas Berkenanan, penetapan, segala puji, hormat bagi sang raja Bapak hanya engkau lah yang satu-satunya, yang layak kami tinggikan Karena kami tahu siapa engkau yang sebenarnya Tuhan Engkau berdaulat atas hidup kami Engkau yang memiliki nafas dalam diri kami Engkau yang memiliki segala galanya dalam hidup kami Bapak saat ini kami datang di hadapanmu Kami butuh engkau Tuhan Kami membutuhkan engkau Karena kami tahu tanpa engkau Tuhan Kami tidak bisa berbuat apa-apa Kami tahu kami tidak akan dapat melangkahkan kaki kami Tanpa engkau yang bekerja di dalam kami Bapak buat kami mengerti betapa fananya hidup kami Kalau engkau membawa kami sampai dengan hari ini Kami tahu semua karena engkau yang berdaulat atas hidup kami Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Terima kasih untuk kami boleh beribadah kepadamu Kami mau mendengar apa yang engkau mau pada sore hari ini Tuhan Nyatakan semua rencanamu buat kami pribadi demi pribadi Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Silahkan duduk saudara Hari ini kita akan belajar satu hal Tentang bagaimana kita bisa memilih di dalam ketepatan Sebenarnya saat-saat ini banyak hal yang ditawarkan buat kita Apalagi kalau saudara melihat dari apa yang ada ditawarkan di dalam handphone saudara Di situ banyak sekali tawaran Di situ tergantung daripada kita Apakah kita mau memilih mana yang perlu dan mana yang tidak Saudara kalau kita memilih di dalam ketepatan Itu mudah kalau ada dua atau tiga barang yang disodorkan kepada kita Dan kita tahu kualitasnya, kita tahu bagus tidaknya Dan kita tahu produk dari mana Itu mudah sekali kita memilih Tetapi kalau ada dua barang yang hampir sama Dapat dikatakan barang itu hampir sama Kualitasnya sama Kalau kita disuruh memilih itu tidak semudah kata-kata Kita bisa akhirnya terkecoh dengan apa yang kita pilih Ternyata ini bukan yang terbaik yang kita ambil Hari ini kita benar-benar belajar Bagaimana cara kita bisa memilih di dalam ketepatan Baik di dalam usaha, baik di dalam kita itu memilih jodoh Bagaimana kita memilih menantu Bagaimana kita memilih barang dan sebagainya Hari ini kita belajar Bagaimana cara kita bisa memilih di dalam ketepatan Yang pertama, pohon yang pertama dikatakan Bahwa untuk supaya kita bisa memilih di dalam ketepatan Itu dibutuhkan ketajaman Butuh mata yang tajam Saya percaya buat seseorang yang buta Saudara Untuk suruh memilih sesuatu hal Sekalipun dia punya indera perasa yang cukup tajam Kalau misalnya dia itu memilih segala sesuatu Itu tidak akan bisa akurat Tidak bisa akurat Tetapi kalau dia punya mata yang tajam Seperti orang yang benar-benar matanya yang jelas Dan tidak pakai kacamata Tapi mempunyai pandangan yang benar-benar tidak pakai men Atau plus dalam pakai kacamatanya Dia akan bisa memilih di dalam ketajaman Saudara Suatu saat Saya pada saat sebelum mata saya dioperasi Sofi itu mengatakan gini Mah ini warnanya apa? Pada saat itu Ini warnanya itu biru Saya bilang Kok rada kuning ya? Yang benar sih mah? Iya Nah Sedangkan menurut Sofi Ini warnanya biru Tapi saya bilang rada ke kuning-kuning Ada birunya sih Cuma rada kuning Tidak punya mata yang tajam Sesudah saya dioperasi mata Mata saya menjadi nol Jadi tidak ada mennya Tidak ada plusnya Nol Jadi waktu itu Saya Lihat Loh Dalam keadaan yang sama Barang yang sama Saya bisa melihat bahwa warna ini Benar-benar Warna biru Nah Karena ada mata yang tajam Mata itu penting sekali Ketajaman itu penting Seseorang yang ahli Ahli dalam Menaksir akan sebuah permata Itu dengan ketajaman dia bisa tahu Ini Slepnya berapa Karena slep daripada satu permata Itu macam-macam Ada 8 Ada 16 Ada 32 Dan sebagainya Dia bisa menilai Karena punya ketajaman Ketajaman itu perlu latihan Tidak bisa orang itu punya ketajaman tanpa latihan Jadi ketajaman Jadi ketajaman perlu yang dinamakan latihan Tetapi memang kalau kita lihat Raja Wali Itu memang sudah punya spesialisasi seperti itu Tuhan menciptakan burung Raja Wali Itu mempunyai sesuatu ketajaman melebihi daripada orang Dia bisa melihat jauh Tapi juga dia bisa melihat yang dekat Dan kalau saudara lihat Raja Wali itu Punya ketepatan dan ketajaman yang luar biasa Dia di tempat yang jauh di atas Tapi dia bisa melihat apa yang ada di bawah Itu Raja Wali Raja Wali bisa melihat Bahwa seekor ayam Ada di bawah semak-semak Sedang bersembunyi di semak-semak Itu dia bisa melihat Walaupun misalnya ada orang yang Kok mereka bisa lihat Kok itu binatang bisa lihat Karena dia punya ketajaman yang luar biasa Lalu dia dengan kekuatan Dengan ketajaman yang luar biasa Dengan perhitungan yang luar biasa Dia itu bisa menyambar Dan akhirnya mendapatkan mangsanya Luar biasa banget yang namanya mata Raja Wali Kalau Raja Wali itu di atas Dan dia melihat akan seekor ikan Yang sedang berenang di lautan Sekalipun itu tidak di permukaan Tapi agak sedikit di dalam Tapi tidak terlalu di dalam sekali Dia bisa lihat dari jauh Dan dia katakan Aku pasti bisa mengambil itu Dia menukik ke bawah Dia ambil langsung dibawa ke atas Dan dapat Itulah dinamakan ketajaman yang luar biasa Nah bagaimana seseorang itu bisa Mendapatkan ketajaman yang seperti itu Hari ini kita belajar dari seorang wanita Yang dapat dikatakan sampah masyarakat Yaitu Rahab Rahab itu mempunyai mata Raja Wali Sekalipun Rahab bukan orang yang baik Dalam Alkitab dikatakan bahwa Rahab ini adalah seorang yang bereputasi jelek Disebabkan dia seorang pelacur Di Alkitab malah agak sedikit kasar Dikatakan perempuan sundal Dapat dikatakan perempuan yang tidak baik Reputasinya sangat jelek Tetapi kenapa Kok sampai Rahab ini Mempunyai mata Raja Wali yang tajam Dia bisa melihat Seseorang Dia memang saat itu Matanya dipakai Untuk kepentingan diri sendiri Dia bisa melihat orang yang kaya Yang bisa dia gait Dia bisa mempengaruhi Laki-laki yang bisa jatuh kepada dia Dia mendapatkan banyak kekayaan Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik Tetapi Saat dia mengenal Siapa Allah Yahweh itu Dia merasakan Ini ada sesuatu Dia punya ketajaman yang luar biasa Dan saya yakin Dia begitu melihat Bahwa Negeri Yeriko Itu bakal jatuh kepada Bangsa Israel Lalu dia berusaha Bagaimana caranya Dengan ketajaman yang Berasal dari Tuhan Dia mendapatkan karunia itu Dia mulai mencari dan mencari Dia mencari dan belajar Saudara Saya yakin Dia orang Yeriko Bukan orang Israel Tetapi dia mulai mempelajari Allah Yahweh Dia tidak hanya sekedar mempelajari Tapi dia banyak membaca kitab Taurat Dia banyak mendengar apa yang Tuhan sedang kerjakan Untuk bangsa yang besar Yang saat ini sedang ada Di perbatasan Dia tahu Dan dia belajar Itulah yang namanya ketajaman Saudara Ketajaman perlu latihan Ketajaman Perlu yang dinamakan Banyak belajar Kalau saudara dan saya Mau mempunyai ketajaman Pada masa-masa saat ini Saudara harus belajar Yang dinamakan Belajar banyak Jangan setiap kali kita hanya melihat akan Drama-drama Saya tidak anti dengan drama ya Saudara drama Drakorta apa Tidak tahu namanya Saya tidak anti hal-hal seperti itu Tetapi Kalau terus menerus Dalam pikiran kita itu dipengaruhi dengan hal seperti itu Itu belajar tentang hal seperti itu Kita terpengaruh banget Tetapi kalau saudara itu banyak belajar Tentang keadaan perekonomian saat ini Saudara banyak belajar dengan orang-orang yang Dapat memberikan pengetahuan yang baik buat kita Kalau saudara itu belajar banyak hal Kalau saudara banyak belajar tentang verman Tuhan Menggali setiap kali verman Tuhan Saudara banyak mendengarkan kotbah-kotbah Saudara punya kekayaan yang luar biasa Dan itu akan membuat saudara masuk dalam ketajaman Kita belajar saat ini Di dalam Yosua Fatsal yang kedua Ayat yang pertama Dikatakan seperti ini Yosua bin Nun dengan diam-diam Melepas dari sitim dua orang pengintai Katanya Pergilah amat tamatilah negeri itu Dan kota Yeriko Maka pergilah mereka Dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal Yang bernama Rahab Lalu tidur di situ Saudara baca ayat yang ke sembilan Dikatakan begini Dan berkata kepada orang-orang itu Ini yang berkata siapa? Rahab Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu Dan bahwa kengerian terhadap kamu Telah menghinggapi kami Dan segala penduduk negeri ini Gemetar menghadapi kamu Saudara Kalau kita melihat akan hal ini Kok bisa dikatakan Bahwa aku tahu Taunya dari mana? Kalau dia tidak belajar Bagaimana Rahab bisa tahu? Dikatakan Tuhan telah memberikan negeri ini Dari mana? Dari mana Rahab tahu Dan mengatakan Negeri ini bakal menjadi miliknya kamu Kalau dia tidak belajar Dia banyak mengetahui Dari mana dia dapat Dari belajar dan membaca Dia banyak mendengar kabar Tentang siapa bangsa yang besar itu Siapa bangsa yang besar yang ada di perbatasan Yang akan masuk Yeriko? Kok dia bisa tahu? Tidak ada satupun malekat yang memberitahukan kepadanya Bahwa negeri ini akan menjadi milik bangsa itu Kok dia bisa tahu? Karena dia punya ketajaman Bagaimana saudara tahu? Bahwa kedatangan Tuhan ini sudah amat sangat singkat Kok tahu? Kalau kamu tidak lihat Karena kita baca firman Tuhan Tanda-tanda kedatangan Tuhan Sudah amat sangat singkat Semua ada di dalam Alkitab Diblajar Dari belajar kita tahu Awas hati-hati Ini waktu-waktu terakhir Daripada masa zaman sekarang ini Sehingga kita bisa persiapan Kita melihat Rahab ini pun seperti itu Sebentar lagi Kota ini akan dituntukkan oleh bangsa itu Karena dia belajar Dia tahu persis siapa bangsa Israel itu Lalu dikatakan Ayat yang ke-10 Sebab kami mendengar Bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut tebro Bagaimana? Rahab bisa tahu Bahwa dia itu bangsa Israel telah mengeringkan air laut tebro di depan kamu Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua Raja Arang Omuri Yang diseberang sungai Yordan itu Yaitu kepada Sihon dan Ok yang telah kamu tumpas Dari mana dia tahu? Dari dia mendengar Dengan dia mendengar dia kagum akan alahnya yang namanya orang Israel itu Dan dia tahu orang kerajaan yang gede-gede aja bisa dikalahkan Apalagi Yeriku Jadi dia tahu persis inilah yang dinamakan ketajaman Sekalipun dia tinggal di suatu tempat yang dinamakan bentengnya terlalu kuat Benteng Yeriku itu terlalu amat kuat Dan dikatakan pintu gerbangnya selalu tertutup Secara manusia yang kita lihat gak mungkin Gak mungkin bisa masuk Kenapa Rahab bisa percaya? Karena dia tahu Sekuat-kuatnya Yeriku Itu lebih kuat daripada Raja Sihon dan Raja Ok Raja Sihon dan Raja Ok itu Raja Raksasa Dikatakan tempat tidurnya aja panjangnya hampir 4 meter Betapa besarnya orang itu bisa kalah Apalagi Yeriku Itulah sebabnya dia inilah yang dinamakan punya ketajaman Ayat 11 Ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu Sebab Tuhan Alamu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah Saudara Luar biasa banget ya Dia tahu kedahsyatan Allah daripada Israel Dia percaya kepada Allahnya Israel Ini yang dinamakan ketajaman Dia tidak bergantung kepada kekuatan sendiri Karena dia tahu siapa dia Dia sampah masyarakat Tetapi dia bergantung kepada kekuasaan daripada Allah Israel Saudara Apapun keadaan saudara saat ini Kejatuhan apapun yang saat ini sedang kau alami Mungkin saudara mengalami banyak masalah dalam kehidupan Masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah masa depan apapun Seolah-olah gak memungkinkan aku bangkit kembali Tetapi Kalau kau punya ketajaman Dimana dikatakan Bahwa aku mendengar kedahsyatan Allah Israel Kalau saudara mendengar verman Dan saudara tahu Ini kedahsyatannya Tuhan yang memiliki langit dan bumi Dia sanggup pasti menolong saya Maka akan terjadi Pertolongan yang tidak pernah engkau pikirkan terlebih dahulu Jangan terus duduk di dalam persoalan kamu Rahat ini tidak mau duduk di dalam persoalannya Dia tahu siapa dia yang sebenarnya Dia bangkit Dia lari kepada Tuhan Ini saudara Yang membuat dia dapat mengalami perkara-perkara yang ajaib Hal yang kedua Apa yang dihadapi oleh Rahat Berani mengambil resiko Ada roh keberanian dalam dirinya Mengambil resiko Saudara Untuk melakukan suatu tindakan Memilih Di dalam ketepatan Itu ada resikonya Tidak mungkin keputusan yang kamu ambil itu Tidak ada resikonya Pasti ada resikonya Kita akan baca sama-sama Dari Yosua Fatsal yang kedua Ayat yang ke-12 Maka bersumpahlah kiranya Demi Tuhan yang Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu Kamu juga Eh bukan Bukan ini Yosua 2 ayat yang ke-6 Tuhan Tetapi perempuan itu telah menyuruh Keduanya naik ke sotoh rumah Dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami Yang ditebarkan di atas sotoh itu Saudara Dia berani mengambil resiko Di dalam menyembunyikan dua pengintai itu Resikonya apa? Dia bisa dibunuh Ditangkap dan dibunuh Saat dua pengintai ini masuk di rumahnya Tiba-tiba dia mendengar Bayangkan ya Saudara dia lagi ngobrol-ngobrol Sama dua pengintai ini Di rumahnya Di penginapannya Lagi ngobrol berdua Mungkin dia ngobrolnya di meja makan Sambil dikasih mereka makan Sambil cerita-cerita Tentang kamu ini Saya tahu Dia punya ketajaman Saya tahu Kamu orang Israel kan Saya tahu Kamu kesini mau melihat-lihat Akan keadaan bangsa ini Aku tahu Aku tahu Aku tahu Aku tahu Dua pengintai ini bingung Ini perempuan gak benar Kayak begini Kok bisa ngelihat Ngerti sampai semuanya ini Tiba-tiba Ada yang ngetok pintu Rahab ini akan mikir Yang ngetok ini tamu lagi Atau siapa Dia tidak tahu Kalau tamu gak masalah Tapi siapa yang mengetok pintu Dia langsung mengambil keputusan Ini kemungkinan besar Tentara Suruhan daripada Pemerintahan Untuk menangkap dua orang Dia bisa punya kepekaan yang luar biasa Lalu dia mengambil resiko Dibawa dikatakan Dalam ayat Ayat yang ke enam Dikatakan Menyembunyikan mereka Di bawah timbunan batang ram Yang ditebarkan Di atas sotoh itu Saudara Kalau Keadaan orang Yahudi Atau Daerah-daerah Palestina disana Itu kalau Dia habis panen Itu Ada yang di atas itu Adalah Dia itu punya tempat Buat menyimpan padi Tetapi saudara Saya membaca Dari Buku yang lain ya Tentang Rahab ini Ternyata dia itu Seorang pengusaha Rahab itu seorang pengusaha Dia itu membuat tali Makanya dia banyak Menyimpan rami Apa namanya itu Dikatakan Menimbul batang rami Batang rami itu Adalah batang Daripada gantum Yang sudah ditumpuk Jadi Bici-bici gantumnya Sudah lepas Daripada Batangnya Nah Rami ini itu Batang Daripada Gandum itu Dia simpan Karena apa Rami inilah yang dia Buat Untuk membuat Dan Memintal Tali Jadi dia ini Pengusaha Pembuat Tali Jadi Dia punya Banyak rami Nah Lalu Dikatakan Cara Satu-satunya Aku harus Menyembunyikan Orang itu Ditumpukan Rami Dan saya Itu kalau Mikirkan ini ya Kok dua orang itu Mau gitu Cepat kamu Sembunyi di atas Sana Kok ya Mau Itu semua Pengaturan Tuhan Yang sangat Luar biasa Tuhan Berdaulat Atas dua Orang ini Dia disembunyikan Di atas Soto Dikatakan Dapat Dikatakan Di atas Di atasnya Plafon Ditumpuki Sama Rami Dia kok Gak takut Dan mengatakan Jangan-jangan Aku dijebak Ini perempuan Apa Perempuan Sundal Perempuan Gak baik Saudara Tahu Bahwa Tuhan Sanggup Mempelihara Saudara Seperti Elia Di Tolong Elia Di Peliharakan Oleh Buru Gakak Siapa Saja Orang Yang Jahat Sekalipun Sanggup Untuk Menolong Saudara Percaya Bahwa Pertolongan Tuhan Tuhan Bisa Memakai Siapa Saja Kalau Saudara Baca Alkitab Kemarin Saya baru Pembacaan Alkitab Saya merasakan Tuhan Engkau itu Macem-macem Engkau itu Luar biasa Saat Bangsa Israel Berbuat dosa Lalu Tuhan Katakan Tak Abisin Kamu Bahkan Engkau akan Dibuang Sebagai Orang Buangan Benar Saudara Abis Yang namanya Baik Allah itu Begitu Begitu Luar biasa Kayanya Waktu Salomo Dan Daud Itu Memerintah Sampai Dikatakan Perak Tidak Ada Harganya Coba Bayangkan Kayak Apa Pemerintahan Saat itu Israel Kayanya Luar biasa Dan Karena Berbuat Dosa Dihabisin Habis Semuanya Tetapi Apa yang Terjadi Setelah Semuanya Selesai Tuhan Akan Memulihkan Saat Tuhan Memulihkan Itu Seperti Membalikan Tangan Apa yang Terjadi Raja Kores Itu Raja Media Dan Persia Dia Tidak Mengenal Tuhan Dia Tidak Mengenal Alanya Israel Tapi Tuhan Bisa Mengubahkan Hatinya Sampai Dikatakan Semua Orang Israel Para Orang Lewi Silahkan Kembali Ke Negaranya Semua Barang Yang Ada Yang Pernah Diambil Yang Dulunya Ada Di Petal Ambil Semuanya Bawa Kembali Pulang Tanpa Bayar Seset Kok Bisa Dia Bukan Sama-sama Anak Tuhan Tapi Kenapa Bisa Itulah Karena Tuhan Berdaulat Jadi Saudara Dalam Keadaan Zaman Saat Ini Tidak Usah Takut Kalau Lari Kepada Tuhan Tuhan Bisa Menolong Saudara Siapa Saja Tidak Harus Sama-sama Anak Tuhan Tuhan Bisa Pakai Untuk Menolong Demikian Juga Dua Pengintai Siapa Rahab Rahab Itu Tidak Jadi Masalah Tapi Dia Tau Pada Saat Rahab Ini Mengatakan Ayo Cepat Kamu Naik Ke Atas Sembunyi Dia Nurul Dia Tau Rasanya Ada Sejahtera Sekali Orang Ini Nolong Saya Sekalipun Saya Tau Dia Bukan Siapa Siapa Saya Juga Baru Tau Baru Kenal Pada Saat Saya Masuk Di Dalam Rumah Tau Sama Sekali Siapa Ini Perempuan Yang Saya Tau Ini Perempuan Pelacur Saudara Apa Yang Terjadi Dia Diam Saya Bisa Merasakan Deg-deganya Saudara Kalau Orang Bersembunyi Terus Ada Orang Nyari Kan Pasti Ada Yang Namanya Kekuatiran Ada Rahab Bertemu Dengan Penjaga Penjaga Dan Yang Mencari Prajurit Prajurit Tentara Itu Sampai Bisa Dipengaruhi Sampai Akhirnya Dia Pergi Ini Kita Lihat Akan Apa Yang Dialami Dia Berani Mengambil Keputusan Keputusan Yang Diambil Itu Resikonya Besar Antara Mati Atau Hidup Kalau Sampai Ketahuan Dia Mati Tapi Dia Tahu Persis Saya Mau Mengambil Resiko Yang Luar Biasa Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Seorang Yang Datang Ketaman Tuhan Dan Dia Menceritakan Ngomong Ibu Saya Hari ini Mau datang Ketaman Tuhan Oh iya Silahkan Karena Saya Hari ini Dia bilang Mengambil Keputusan Yang Bulat Untuk Mengikut Tuhan Dan Meninggalkan Semuanya Saya Lihat Ibu Ini Ada Persoalan Apa Kok Sampai Dia Begitu Ternyata Dia Cerita Saudara Apa Yang Dia Lakukan Dia Bilang Sepuluh Tahun Yang Lalu Sepuluh Tahun Yang Lalu Dia Itu Lima Belas Kayak Lima Belas Tahun Lima Tahun Yang Lalu Dia Ditinggal Mati Oleh Suaminya Di Anak Tiga Dia Bilang Anak Saya Tiga Laki Laki Semua Anak Masih Kecil Jadi Saya Itu Hidup Saya Susah Untuk Menghidupi Tiga Anak Jalan Satu Satunya Karena Saya Tidak Diberikan Warisan Banyak Dari Suamiku Jadi Saya Harus Kerja Kalau Tidak Anak Saya Bagaimana Saya Tidak Punya Tidak Punya Kepandian Apa- Apa Ini Anak Tuhan Saya Tidak Punya Kepandian Apa- Apa Jadi Cara Satu-satunya Saya Kerja Di Club Malam Supaya Dia bilang Kalau pagi Saya bisa ngurusin Anak Saya Mulai Jam Lima Saya Tinggal Anak Saya Sudah Di Rumah Saya Pergi Semalam Suntuh Paling Sampai Saya Pulang Sekitar Jam Dua Jam Tiga Pagi Itu setiap hari Dia kerja di Club Malam Karena Dia katakan Yang mau Menerima Saya Ya itu Cuma Club Malam Itu Dia bilang Dan saya Mendapatkan Banyak tip Dari Pengunjung Sehingga Membuat Saya Bisa Menghidupi Anak-anak Saya Dan Itu Berjalan Kira-kira Hampir Empat Tahun Lima Tahun Dia kerja Seperti Itu Sampai Ada Langganan Dia Yang Selalu Melihat Ibu Ini Merasa Kasian Ini Orang Kok Kerjanya Seperti Ini Kasian Terus Banyak Bicara Banyak Bicara Dan Dia katakan Saya Punya Anak Tiga Dan Sebagainya Kamu Mau Nggak Keluar Dari Tempat Ini Dia bilang Ya Sangat Mau Tapi Saya Gak Memungkinkan Anak Saya Tiga Saya Mau Kerja Dimana Lagi Yang Pokoknya Kalau Kamu Mau Saya Bisa Nolong Kamu Tapi Orang Ini Agama Lain Lalu Dia Mau Ya Sudah Kalau Begitu Akhirnya Dia Dikasih Rumah Sama Si Bapak Ini Dikasih Rumah Anaknya Disuruh Disitu Anaknya Disekolahin Dan Diberi Fasilitas Yang Cukup Luar Biasa Pikirnya Oke Oke Tapi Ternyata Si Bapak Ini Punya Udang Di balik Batu Karena Dia sudah Terlalu Banyak Mendapatkan Fasilitas Mendapatkan Uang Dan Sebagainya Lalu Dikatakan Ya sudah Kamu tak Pelihara Sekarang Jadi Dia gak Tahu Apakah Si Bapak Itu Sudah Menikah Atau Belum Juga Dia gak Berani Nanya Apa-apa Singkat Cerita Dia harus Masuk Agamanya Si Bapak Itu Dan Dia Mau Karena Udah Kadung Namanya Terlalu Banyak Mendapatkan Kebaikan Gitu Nah Dia mau Dia menikah Dan ikut Agama Dari Bapak Bapak Itu Saya bilang Kamu Menikah Sahta Enggak Bu Menikah Sirih Katanya Kamu Enggak Punya Surat Kawin Enggak Terus Terus Akhirnya Mereka Hidup Selama Sepuluh Tahun Hidup Dalam Kemewahan Sayanya Apapun Yang saya Minta Enggak Pernah Bapak Itu Menolak Yang Namanya Rumah Besar Rumah Yang Bagus Pembantu Anaknya Sekarang Dari SD Sekarang Sampai Sudah Masuk Mahasiswa Semua Dibiayain Semua Dibiayain Semua Dibiayain Tiga Anaknya Itu Yang Terakhir Baru Lulus SMP Tapi Suatu Saat Saya Sedang Di Dalam Kamar Sendiri Ya Saya Tau Apakah Itu Roh Kudus Saya Tidak Tau Ngomong Hidup Tidak Benar Engkau Harus Berubah Tinggalkan Semuanya Lalu Dia Ngomong Sama Bapaknya Saya Hidup Hidup Begini Tidak Benar Jadi Saya Akan Meninggalkan Kamu Terus Bapaknya Ngomong Kini Kurang Kamu Apa Disini Aku Sayang Sama Kamu Kamu Tak Fasilitasi Semuanya Baik Saya Tidak Pernah Kasar Sama Kamu Kamu Mau Ke Gereja Saya Tidak Melarang Kamu Ke Gereja Kenapa Kamu Tidak Mau Tinggal Sama Saya Hati Saya Ngomong Saya Itu Tidak Benar Dan Saya Mau Ninggalin Bapak Akhirnya Dia Ninggalin Bersama Dengan Anaknya Tinggal Semua Ditinggal Dia Bilang Coba Saya Bawa Uang Sekedarnya Dia In the Cost Di satu Tempat Bersama Dengan Anak Anak Namanya Juga Dia Mungkin Belum Bisa Meninggalkan Kemewahan Jauh Antara Bumi Dan Langit Dari Tempat Yang Indah Masuk Ketempat Yang Sederhana Dia Bilang Dua Bulan Aku Tidak Kuat Terus Nguh Hubungin Si Bapaknya Lagi Kata Bapaknya Pulang Balik Lagi Lagi Tapi Anak Nggak Mau Mama Kalau Mau Balik Balik Saya Tidak Mau Jadi Si Ibu Ini Balik Lagi Ke Bapak Itu Dia Bilang Sampai Dengan Akhir Desember Tahun Lalu Dia Mengambil Mengambil Keputusan Lagi Sudah Saya Tidak Mau Lagi Pokoknya Saya Harus Ninggalkan Dan Saya Mau Hidup Bersama Dengan Tuhan Apapun Yang Terjadi Dia Bilang Nah Bulan Januari Kemarin Dia Setelah Mengambil Keputusan Terus Dia Bilang Aku Mau Bersumpah Di Adapan Tuhan Mau Ketaman Jadi Dia Ketaman Dan Dia Mengatakan Tuhan Aku Menyerahkan Hidupku Tidak Baik Lagi Lalu Ketemu Saya Saudara Terus Saya Bilang Gini Benar Kamunya Tidak Kembali Lagi Meninggalkan Kemewahan Dan Kamu Hidup Seperti Ini Resiko Resikonya Kamu Menghidupi Anak Tiga Anak Satu Baru Mau Lulus Yang Nomor Satu Skripsi Yang Nomor Dua Baru Mau Masuk Mahasiswa Yang Nomor Tiga Baru Lulus SMP Itu Masih Panjang Dan Dia Tidak Punya Kerjaan Dia Tidak Punya Pekerjaan Sama Sekali Saya Bilang Kamu Jadi Bagaimana Hidup Kamu Saya Tidak Tau Kamu Berani Ngambil Resiko Berani Saya Mau Ikut Tuhan Apa Yang Mengakibatkan Kamu Meninggalkan Semua Dan Ikut Tuhan Karena Saya Tahu Tuhan Tuhan Saya Ikuti Ada Tuhan Yang Benar Saya Lepas Daripada Semua Hidup Saya Yang Kotor Saya Tidak Mau Hidup Seperti Itu Lagi Sebentar Lagi Tuhan Datang Dan Saya Tidak Mau Masuk Neraka Buat Apa Aku Hidup Dan Ternyata Aku Nanti Masuk Neraka Saya Belang Keputusan Benar Setelah Itu Saya Doakan Saya Ditahirkan Kembali Dia Kembali Terima Yesus Sebagai Juru Selamat Diampuni Semua Dosanya Dan Saya Ajak Dan Saya Pimpin Masuk Ke Taman Tuhan Selesai Daripada Taman Tuhan Itu Mukanya Sangat Berubah Mukanya Sangat Berubah Dia Mengatakan Bu Apapun Yang Terjadi Aku Tidak Akan Meninggalkan Tuhan Lagi Ini Resiko Berani Mengambil Resiko Melepaskan Semuanya Dengan Tiga Anak Yang Tidak Tau Apa Yang Dia Harus Lakukan Dan Dia Ikut Tuhan Ini Keberanian Yang Luar Biasa Dia pulang Saya Pikiran Saudara Duh Gimana Caranya Apa Ditolong Gimana Saya Itu Sampai Lupa Untuk Minta Nomor HP Saya Pengen Monitor Gimana Terus Ternyata Dia Tergabung Dalam Bahtera Juga Di Salah Satu Kota Oh Ya Sudah Jadi Saya Nanti Akan Ketemu Dengan Pimpinan Bahtera Yang Ada Di Kota Itu Dan Saya Pengen Mengasih Tahu Tolong Dibimbing Ibu Ini Saudara Dia Berani Mengambil Keputusan Dan Itu Keputusan Tidak Semudah Kata Rahab Pun Sama Dia Berani Menyembunyikan Dua Itu Dengan Risiko Yang Amat Berat Risikonya Apa Dia Mati Tapi Dia Ada Roh Keberanian Yang Luar Biasa Yang Ketiga Karena Rahab Ini Beriman Percaya Kepada Allah Israel Yosua Fatsal Yang Kedua Ayat Yang Kedua Maka Sekarang Bersumpahlah Kiranya Demi Tuhan Bahwa Karena Aku Telah Berlaku Ramah Terhadap mu Kamu Juga Akan Berlaku Ramah Terhadap Kauan Keluargaku Dan Berikanlah Kepada Sesuatu Tanda Yang Dapat Dipercaya Bahwa Kamu Akan Membiarkan Hidup Ayah Dan Ibuku Saudara Saudara Yang Laki-laki Dan Yang Perempuan Dan Semua Orang-orang Mereka Dan Bahwa Kamu Akan Menyelamatkan Nyawa Kami Dari Maut Dia Minta Jaminan Minta Jaminan Bangsa Israel Saja Berani Menjamin Dia Kalau Saudara Mengambil Keputusan Mengikut Yesus Satu-satunya Yesus Yang Punya Kekuatan Dan Kekuasaan Langit Dan Bumi Dia Berdaulat Atas Langit Dan Bumi Masakan Tidak Menjamin Akan Dirimu Percaya Kalau Engkau Memilih Akan Yang Benar Dan Engkau Menggandul Sama Yesus Percayalah Masa Depan Di Bumi Maupun Di Surga Mendapatkan Jaminan Yang Dari Tuhan Amin Percaya Saudara Dia Mengatakan Maka Sekarang Bersumpah Engkau Untuk Berjanji Janjinya Sudah Terwujud Belum Belum Terwujud Kok Bisa Percaya Itulah Iman Itulah Iman Dia Percaya Penuh Bahwa Allahnya Orang-orang Ini Akan Menolong Saya Dan Allahnya Orang Ini Ini Akan Mengalahkan Jericho Dan Seluruh Keluarga Akan Diselamatkan Pada Saat Waktunya Tiba Dua orang Ini Disuruh Pulang Dia Menurunkan Dikatakan Dari Jendela Itu Dua orang Itu Pakai Tali Kirmis Kenapa Kenapa Bisa Punya Tali Karena Dia Adalah Pengusaha Tali Jadi Dia Punya Tali Banyak Sekali Yang Dijual Nah Salah Satu Tali Merahnya Itu Yang Dipakai Oleh Rahab Untuk Menurunkan Dua Orang Ini Jadi Semua Itu Tuhan Rasanya Sudah Siapkan Semuanya Kalau Tidak Ada Tali Bagaimana Dua orang Itu Bisa Turun Tempatnya Cukup Tinggi Bagaimana Tuhan Itu Punya Seribu Satu Jalan Buat Menolong Anak Anak Sampai Ada Tali Tali Merah Kirmisi Lalu Dua orang Itu Mengatakan Nanti Kalau Aku Mengalahkan Kota Ini Dan Tuhan Serahkan Kota Ini Jangan Lupa Ini Tanda Perjanjian Antara Engkau Dengan Saya Harus Tetap Ada Di Sini Dan Semua Orang Yang Ada Di Kota Ini Yang Menjadi Saudaramu Sanak Saudaramu Harus Kumpul Di Rumah Ini Dan Dia Lakukan Pada Saya Yakin Saat Rangsa Israel Mengelilingi Tempok Geriko Dia Rumahnya Di Pintu Gerbang Dia Pasti Lihat Oh Itu Bangsa Israel Lagi Ngapain Saya Percaya Dia Lakukan Itu Karena Perintah Alah Yahweh Dua Kali Tiga Kali Tujuh Hari Saat Iman Daripada Rahab Tahu Wah Ini Kayanya Mau ada Sesuatu Dia Langsung Memberitahukan Saudara Saudaranya Orang Tuanya Kakak Kakaknya Dan Ponakan Ponakannya Ayo Kumpul Di rumah Saya Semuanya Satu Hal Yang Saya Melihat Berita Daripada Rahab Perempuan Pelacur Kok Bisa Didengar Kok Bisa Dipercaya Kok Bisa Semua Saudara Saudaranya Mau Nurut Sedangkan Sedangkan Yang dipakai Tuhan Ini cerita tentang Nuh Yang dipakai Tuhan Itu Nuh Nuh dikatakan Orang yang benar Dan taat Kepada Tuhan Orang Orang Benar Dan taat Kepada Tuhan Orang Yang takut Kepada Tuhan Di daerahnya Nuh itu Sangat terkenal Dengan orang Yang bisa Jadi panutan Saat Nuh Bikin Baterah Orang ngomong Gilal Kamu Wong Kayak Begini Gila Kamu Saat Nuh itu Mengatakan Ayo Si Semuanya Masuk ke Baterah Ayo Masuk ke Baterah Nanti Sebentar lagi Mau Terjadi Banjir Besar Sekali Masuk Baterah Gak ada Satupun Yang Yang ngomong Siapa Seorang Yang benar Seorang Yang takut Akan Tuhan Orang Yang Terpercaya Orang Yang dapat Dikatakan Disitu Punya Reputasi Yang sangat Baik Gak ada Yang mau Ikut Tapi Ini Di balik Itu semua Rahab Seorang Pelacur Seorang Yang namakan Perempuan Sunda Sampah Masyarakat Orang Yang tidak Dianggap Apapun Oleh Masyarakat Itu Lalu Dikatakan Nih Bangsa Israel Ini mau Ngalahkan Kamu Tuh Gila Kamu Lihat Orang Itu Melilingi Satu Kali Melilingi Dua Ngapain Mau Meruntuhkan Akan Tembok Jericho Mana Bisa Dia Tidak Punya Senjata Mana Mungkin Tembok Yang Segini Tebalnya Bisa Dia Masuk Dari Mana Dia Masuk Pikir Kenyataannya Memang Seperti itu Tidak Mungkin Secara Manusia Tapi Kok Bisa Dia Membuat Orang-orang Itu Bisa Percaya Kalau Bukan Pekerjaan Roh Kudus Dalam Cerita Itu Saudara Lihat Mereka Bisa Percaya Mereka Bisa Mau Ikut Di Kerumahnya Rahat Semuanya Itu Kalau Bukan Punya Wibawa Kuasa Ilahi Tidak Bisa Tidak Diajek Seperti Nuh Nuhan Diajek Ngapain Kamu Membuat Kapal Di Puncak Gunung Begitu Gimana Cara Nyeretnya Untuk Masuk Ke Danau Atau Ke Sungai Atau Ke Laut Jauh Kamu Memang Gila Gak Ada yang Mau Tapi Orang Orang Saudara Saudaranya Mereka Mau Luar Biasa Saudara Seringkali Saya Mendengar Orang Mengatakan Begini Bu Kalau Saya Mendengar Tentang Yesus Itu Mau Datang Itu Rasanya Kau Dari Dulu Dari Alkitab Mulai Dibuka Dari Cerita Tuhan Yesus Sampai Sekarang Mana Tuhannya Kok Gak Datang Datang Kecewa Mana Janjinya Saudara Kalau Saudara Dan Saya Sampai Dengan Saat Ini Masih Percaya Sebentar Lagi Yesus Akan Menjemput Saudara Itu Adalah Iman Kalau Saudara Masih Mau Datang Ke Persekutuan Masih Mau Punya Saat Tenduh Masih Mau Setiap Jam 5 Untuk Mendengarkan Dan Ikut Sama-sama Nyambah Dan Doa Buat Indonesia Itu Kalau Tidak Tuhan Yang Menaruh Iman Dalam Hidup Saudara Itu Tidak Bisa Banyak Orang Mengatakan Begini Sama Saya Wah Itu Kan Waktu Itu Kayaknya Orang-orang AOC Takut Sama Pak Daniel Nanti Kalau Tidak Mau Streaming Atau Tidak Ikut Doa Yang Jam 5 Pak Daniel Bisa Marah Kalau Pak Daniel Marah Semua Orang Juga Takut Coba Lihat Ini kan Pak Daniel Sudah Tidak Ada Masih Tetap Tidak Saya Bilang Kalau Itu Kehendak Pak Daniel Itu Bisa Tidak Ada Tetapi Kalau Itu Kehendak Tuhan Tidak Ada Satupun Yang Bisa Menghalang Saudara Pak Daniel Ini Sudah Pulang Ke Surga Hampir Dua Tahun Nanti Bulan Juni Dan Saudara Lihat Doa Setiap Pagi Tidak Pernah Bolong Betul Kan Itu Kalau Bukan Karena Karya Tuhan Tidak Mungkin Berapa Banyak Satu Pemimpin Pemimpin Mati Sudah Tidak Menjadi Pemimpin Lagi Merosot Suatu Negara Yang Dipimpin Oleh Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Diganti Dengan Yang Lain Merosot Saudara Makanya Saya Juga Mendorong Saudara Untuk Benar-benar Tahun 2024 Berdoa Supaya Pengganti Presiden Kita Yang Sekarang Adalah Orang Yang Benar Berasal Dari Tuhan Untuk Dapat Meneruskan Akan Apa Yang Menjadi Rencana Tuhan Atas Bangsa Ini Tidak Semudah Kata-kata Tetapi Ada Orang Yang Ngomong Begini Sama Saya Siapa Yang Gantiin Pak Daniel Ibu Selvi Sepertinya Ibu rumah tangga Bisa Menari Doang Saya Bila Jangan Mengecilkan Segala Sesuatu Ada Potensi Yang Besar Yang Bakal Keluar Dari Ibu Selvi Dan Saudara Sekarang Lihat Dia Punya Power Yang Dari Tuhan Siapa Yang Memberi Semua Berasal Dari Tuhan Saudara Harus Tahu Bahwa Kekuatan Tuhan Tidak Bisa Dilihat Dengan Mata Kekuatan Yang Ada Pada Rahab Itu Tidak Bisa Dikemas Dengan Mukanya Dikemas Dengan Keadaannya Apa Kamu Reputasinya Begini Apa Kamu Sudah Jatuh Apa Kamu Seperti Ini Apa Kamu Itu Memang Kelemahannya Disitu Ingat Kalau Kau Benar-benar Tahu Ada Potensi Dalam Hidup Lari Kepada Tuhan Tuhan Sanggup Membuat Sesuatu Hal Yang Baru Amen Percaya Saudara Rahab Saja Bisa Dipakai Tuhan Apalagi Saudara Dan Saya Ayat Yang Ke 23 Dari Pasal Yang Ke 6 Lalu Masuklah Kedua Pengintai Muda Itu Dan Membawa Keluar Rahab Dan Ayahnya Ibunya Saudara Saudaranya Dan Semua Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Bahkan Seluruh Kaumnya Dibawa Mereka Keluar Lalu Mereka Menunjukkan Kepadanya Tempat Tinggal Di luar Perkemahan Orang Israel Saudara Bayangkan Bukan Saja Rahab Tok Tapi Payahnya Ibunya Berarti Dia Percayakan Loh Sekarang Saudara Bayangkan Jaman Sekarang Kalau Kamu Punya Anak Yang Reputasinya Jelek Terus Ngomong Sama Kamu Kayak Percaya Enggak Sih Enggak Percayalah Apa Kamu Aja Enggak Bisa Menunjukkan Perbuatan Kamu Yang Baik Kamu Ngomong Ngajak Kita Sudah Enggak Percaya Tapi Kalau Sampai Ayahnya Ibunya Saudara Saudaranya Bahkan Semua Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Bahkan Seluruh Kaumnya Ini RT Kalau Seluruh Kaumnya Itu Dibawa Mereka Keluar Saudara Kalau Lihat Seperti Ini Luar Biasa Banget Orang Yang Punya Ketajaman Bisa Dipakai Tuhan Luar Biasa Menyelamatkan Semua Kaum Keluarganya Siapapun Saudara Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Ketemu Dengan Seorang Anak Muda Dia Itu Di Antara Keluarganya Anak Pertamanya Sakses Dalam Usahanya Anak Kedua Ini Bodoh Sekolah Diterbang Juga Bodoh Banget Bodoh Saudara Anak Anak Lain Si Adik Adik Pada Saat Dia Kelas SMP Waktu SMP Saja Hampir Gak Lulus Wodoh Banget Tapi Anehnya Saudara Dia punya Kepandian Dia itu Pinter Marketing Anaknya Pinter Marketing Sekali Pernah Jual Apa Anaknya Supel Banget Pernah Dia itu Cuma Jualan Slam Dia punya Konter Kecil Di CSB Yang Di Sion Dia Saya itu Gak Kenal Dia Cuma Saya tahu Itu Anak Terbang Dia Ngomong Om Mampir Don Ke Konter Saya Doain Kamu Jual Apa Jual Slam Dia Bisa Mempromosikan Slam Sampai Saya Itu Beli Saudara Kamu kok Pinter Kamu Cara Ngomongnya Manis Banget Ini Enggak Enggak Saya Beli Ini Kasihkan Kailah Sama Kean Enggak Saya Mau Beli Sampai Setiap Kali Itu Anak Anak Ini Tak Sampai Ngomong Itu Itu Ada Slam Jadi Saya Sampai Jadi Mempromosikan Dia Sampai Suatu Saat Dia Ngomong Gini Sama Kok Konya Ini Suka Nyanyi Gitu Terus Dia bilang Gini Kok Kamu Mau Enggak Jadikan Aku Manajermu Gila Kata Kokonya Kamu Sekolah Enggak Mau Jadi Manager Saya Aku Bisa Mempromosikan Koko Enggak Jadikan Saya Manajernya Koko Koko Bisa Jadi Terkenal Jadi Akhirnya Ya Coba Sada Tahu Dia Itu Enggak Tahu Caranya Gimana Sampai Kokonya Ini Bisa Diterima Di Klub Klub Pokoknya Bisa Nyanyi Dimana Mana Tempat Anehnya Saudara Dia Bisa Di Hire Salah Seorang Perusaha Untuk Mempromosikan Produknya Saudara Tahu Sekarang Kaya Raya Saudara Dia Beli Apa Saja Bisa Kaya Raya Saya Bilang Begini Bocah Itu Tak Iya Kenapa Walaupun Seolah Olah Dianak Orang Miskin Tapi Ternyata Di Dalam Dunia Ada Suatu Potensi Yang Waktunya Tiba Dia Keluar Dan Dia Katakan Saya Tetap Mau Cinta Yesus Saya Tahu Saya Bisa Seperti Ini Karena Yesus Dia Bisa Mengangkat Orang Tuanya Sekarang Bisa Menyekolahkan Adik-adiknya Dari Perkara Yang Tidak Bisa Buat Tuhan Itu Sesuatu Untuk Membalikan Keadaan Apabila Saudara Benar-benar Mau Menyerahkan Hidup Saudara Kepada Tuhan Yang Terakhir Ayat 25 Dari Yosua Fatsal Yang Kenam Demikianlah Rahab Perempuan Sundal Itu Dan Keluarganya Serta Semua Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Dibiarkan Hidup Oleh Yosua Maka Diamlah Perempuan Itu Di Tengah-tengah Orang Israel Sampai Sekarang Karena Ia Telah Menyembunyikan Orang Suruhan Yang Disuruh Yosua Menginta Jericho Saudara Dan Di dalam Buku Yang Lain Dikatakan Bahwa Dia Seorang Pelacur Dia Seorang Sundal Tapi Dia Akhirnya Diangkat Menjadi Istri Daripada Salmon 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 Adalah Salah Satu Pengintai Yang Disembunyikan Dia Kenapa Salmon Mau Menikah Dengan Sampah Masyarakat Karena Dia Tahu Itu Casingnya Tapi Dalamnya Adalah Mas Yang Murni Casing Bisa Dibuang Diganti Tapi Dalam Itu Susah Diganti Kalau Kau Punya Hati Yang Sungguh Sungguh Mengikut Tuhan Masa Lalu Kamu Apapun Tuhan Sanggup Membuang Casing Yang Lama Dan Tuhan Akan Memberikan Casing Yang Baru Yang Dari Tuhan Mari Kita Berdoa Bapak Kami Mengucap Syukur Untuk Ferman Pada Malam Hari Ini Ya Tuhan Engkau Tahu Akan Keadaan Kami Masa Lalu Kami Apa Yang Ada Dalam Hidup Kami Bila Engkau Melihat Akan Kami Tuhan Manusia Melihat Akan Kami Sekitar Kami Akan Melihat Akan Kami Banyak Penghakiman Akan Terjadi Dalam Hidup Kami Tuhan Bahkan Kami Tidak Dilihat Sebelah Mata Tapi Kami Mau Datang Kepadamu Kalau Rahab Bisa Kau Ubahkan Apalagi Kami Engkau Sanggup Mengubahkan Kami Engkau Sanggup Mengubahkan Malam Menjadi Siap Engkau Sanggup Mengubahkan Kutuk Menjadi Berkat Kami Sampai Apa Yang Kau Rencanakan Atas Hidup Kami Menjadi Kenyataan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Tuhan Memberkati Sudara Semuanya Tuhan